Ramuan yang aku bikin ini Kulit kalian tuh bakal keliatan Cerah, halus, bersih dan juga Lembut, dalam sekali pemakaian Kalian bisa lihat Halo people, welcome back to Michael Itin Youtube channel, yeay Balik lagi bersama Itin disini Karena banyak banget 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 Yang nanya ke aku Dari video aku yang cara Memutihkan kulit, banyak banget yang nanya Kok mukanya juga putih Kok mukanya juga cerah Kok sama warna kulitnya Dengan badan, gimana caranya Nah dulu aku ngelakuin Hal yang aku mau kasih tau Sekarang ini, jadi caranya Untuk mencerahkan kulit, agar kulitnya Sama kayak gimana Sebelum ke videonya, klik tombol subscribe Sekarang juga, karena subscribe itu gratis Aku hitung 3, 2, 1 Kalau kalian gak subscribe Berarti kalian jahat Oke langsung aja ke videonya Jadi dulu, sewaktu Untuk aku hitam dekil dan segala macem Aku ngelakuin Hal yang akan aku Kasih tau, kali ini aku selalu Rutin pakai itu, makanya Kulit aku ini sama dengan muka Kayak gitu Di video aku yang cara Memutihkan kulit itu Kan banyak pada yang nanya Untuk muka bisa gak kojisan Nah ini dia, taram Ini adalah kojisan Yah tinggal dikit guys Tinggal 3, karena aku pakai Oke, nah dari dulu itu Aku pakai ini Kojisan ini Ini gambarnya kayak gini ya Taram Karena aku gak ada lagi Jadi aku potong kecil-kecil Kalian harus nonton dulu Kalau belum nonton Apa yang aku bahas tentang kojisan ini Di video-video aku yang ada di bawah Tonton aja Kalau kalian gak nonton Nanti kalian gak ngerti Jadi aku pakai ini Di badan dan di muka Nah di badan Ini bisa mencerahkan Bisa memutihkan kulit Oke Di muka Ini bisa mencerahkan Memutihkan dan juga Menghilangkan bekas jerawat Menghilangkan jerawat Oke Aku kasih tau Sekali lagi Memutihkan dan mencerahkan itu Beda Jadi memutihkan itu Jangka waktunya tuh panjang Kalian harus rutin Kalau mencerahkan itu Jadi kayak Mengembalikan kulit semula kalian Jadi agak cerah Kayak gitu Nah kalau misalnya Mencerahkan itu Kulit kalian yang kusam Dicerahin Nah kalau memutihkan itu Menaikan level kulit Kalian ke yang lebih tinggi Kayak gitu Makanya Lebih cepat Mencerahkan Dibanding memutihkan Oke Jangan salah keliru ya Nah aku pakai ini Koji-san ini Di badan dan di muka Aku rutin Dari kelas 3 SMP Sampai aku Semester 7 kuliah Sampai saat ini Aku pakai ini Untuk muka dan juga badan Jadi Ini aku rutin Makanya kulit aku bisa sama Yang kedua Kalau misalnya Kalian banyak yang gak cocok Pakai dengan koji-san Banyak yang bilang Iritasi Gatel-gatel dan segala macem Kalian lebih baik Pakai Ini Golden Fiera Ini adalah Sabun bagus banget Jadi sabun ini tuh Sama aja Manfaatnya dengan koji-san Dia bisa mencerahkan kulit Dia juga bisa menghilangkan jerawat Bisa menghilangkan bekas jerawat juga Dan bisa untuk Hibu hamil Bisa menghilangkan stretch mark Jadi ini bisa dibuat di muka Dan di badan Kenapa aku gak pakai Golden Fiera Ada Alesannya di video aku Yang review Golden Fiera Disitu ada Jadi rata-rata temen aku Yang gak cocok 90% Yang gak cocok dengan koji-san Cocok dengan Golden Fiera Nah sebalikannya Temen-temen aku Dan aku yang gak cocok Dengan Golden Fiera Cocok dengan koji-san Jadi balik lagi Ke kulit kalian masing-masing Oke Nah udah Sabun cuci muka Udah selesai Jadi Bisa dipakai Di muka dan di badan Kedua produk ini Golden Fiera Dan juga koji-san Oke Mau belinya dimana kak Yang ini bisa beli Di kristor.id Ada di Shopee Ntar aku taruh di bawah Atau disini Shopee-nya Dan ini Koji-san ini bisa beli dimana Bisa di Alphamart Di Alphamidi Terus di Senturi Di Watson Guardian Kayak gitu Pokoknya Di Dandan juga Aku seringnya beli di Dandan Oke Jadi produk Yang aku pake Untuk mencerahkan kulit itu Adalah koji-san Di muka dan di badan Kalau kalian gak cocok Pasti 90% Kalian cocok Dengan Golden Fiera Kalau cuma ngandelin koji-san Untuk Mencerahkan kulit Atau Sampai ke jangka panjang Memutihkan kulit kita Itu kayaknya Gak cukup Gak optimal Gitu loh Jadi aku pake masker lagi Untuk mengoptimalkan Muka aku Biar cepet Memutihkannya Kayak gitu Jadi kalau kalian mikirnya Aku Secara Instant gitu Biar cepet Perubahan kulitnya Itu Salah besar Karena Aku butuh perjuangan Untuk Merubah kulit aku Menjadi Kayak gini Yang dulunya Air seputih Tapi ke hitam Terus balik lagi Kesini Bahkan lebih cerah Itu tuh Perlu perjuangan Yang sangat panjang Jadi kalau kalian mau Secara instan Kalian mending Sutik putih Gak usah ikutin Apa cara aku Karena cara aku ini Cara alami Yang gak Membahayakan Kulit kalian Kayak gitu Jadi apa aja Perpaduan Bahan-bahan alami Untuk dijadikan masker Yang aku dulu Sering pakai Dan bakal Kulit wajah Dan kulit tangan Bakal sama Apa aja Langsung aja Ke tutorial videonya Oke untuk Bahan-bahannya itu Ada tepung beras Ada susu dengau Ada lemon Ada tempat maskernya Ada kuas maskernya Ada sendok Dan juga ada gunting Langkah yang pertama itu Kita gunting Tepung berasnya Lalu kita ambil Satu sendok makan Tepung beras Dan masukkan Kedalam wadah Maskernya Lalu setelah itu Kita gunting juga Denkau nya Dan tuangkan Satu sendok makan juga Kira-kira Segini Dan masukkan Kedalam tempat Wadah masker Kemudian Tuangkan kembali Setengah sendok makan Denkau Kira-kira Segitu Dan masukkan Kedalam wadah masker Lalu ambil Lemon segar Pastinya udah dicuci Dan tangan kalian Harus higienis Kemudian peras Secukupnya Lalu ambil Kuas Dan diaduk Sampai benar-benar Tercampur Dan rata Nah layaknya Seperti itu Adonan maskernya Kayak pasta Nah gimana Gampang kan Cara pembuatannya Aku udah ngejelasin Itu secara detail Jadi ini dia Tara Ini adalah Ramuan aku Yang aku dulu Pakai Karena aku kulitnya Udah Cerah Udah putih Udah sama Kulit muka Dan kulit tangan Jadi aku tuh Udah jarang banget Pakai ini Karena kalau aku misalnya Rutin lagi pakai ini Malah lebih putihan Muka aku Daripada tangan Aku tuh gak mau Aku maunya Kulit muka aku Dan kulit tangan Dan kulit leher Itu sama Jadi aku Udah jarang banget Pakai ini Tapi gak apa-apa Kalau cuma Sekali dua kali Dalam sebulan Gak apa-apa Gak masalah Tapi kalau kalian Mau mencerahkan Kulit muka kalian Mau memutihkan kulit kalian Ini harus rutin Jadi dalam Sekali pemakaian Masker yang aku Kasih tau ini Masker ramuan aku Yang aku bangga-banggakan Ini Sekali pemakaian Udah kelihatan Bedanya Udah kelihatan Cerahnya Jadi setelah Pakai masker ini Kalian cucimu Muka gitu Kalian bakal Lihat bedanya Kayak apa Karena ramuan Yang aku bikin ini Kulit kalian tuh Bakal kelihatan Cerah Halus Bersih Dan juga lembut Dalam sekali Pemakaian Kalian bisa lihat Jadi Wajib dicoba Oke langsung aja Kita pake kali ya Aku juga udah lama Nih gak pake ini Oke langsung Aku mau pake aja Karena aku udah lama Gak pake Ramuan ini Gila Yang gak tuh Langsung aja Di aplikasiin ke muka kalian Harus Rata ya guys Oh iya Aku kasih tau lagi Di Denkau itu kan Banyak vitaminnya Dan juga Protein Dan segala macem Jadi multi vitamin gitu Yang dimana Di Denkau ini Bisa Mencerahkan kulit Bisa menghaluskan kulit Bisa meremajakan kulit Mencegah penuaan dini Bisa menghilangkan komedo Banyak banget Manfaatnya Oke kalau di tepung beras itu Dia mengandung vitamin B Alantonin Dan juga tirasinase Yang dimana Bisa mencerahkan kulit Membuat kulit kita Berseri-seri Bikin wajah halus Mencegah jerawat Mencegah penuaan dini Menghilangkan garis halus Pokoknya bagus banget Dan kalau di lemon itu Dia kan banyak banget Kandungan vitamin C nya Antibakteri Antioxidan Dimana Bisa mencerahkan kulit juga Bisa menghilangkan bekas jerawat Bisa menghilangkan jerawat Atau beruntusan Jadi aku suka banget Pake lemon Kalian juga bisa sih Pake jeruk nipis Jadi sama aja Kandungannya Tapi aku lebih suka ke lemon Karena pernah pake jeruk nipis Tapi gak terlalu Efek cerahinnya Tuh gak terlalu Cepet Kayak aku pake lemon Kayak gitu Nah kalian Kalau misalnya Mau Bikin masker susu ini Yang penting Bahan utamanya itu Susu dan tebung beras Nah kalau misalnya Lemon itu bisa diganti Jadi kita harus mengenali Karakter kulit kita Dan kebutuhan kulit kita Nah kalau misalnya Aku pake lemon Karena kulit aku tuh Tipenya yang ada Beruntusan kecil-kecil gitu Jadi cocok banget Diperpaduin dengan melon Eh mel Diperpaduin dengan lemon Nah kalau kalian kulitnya Lebih cenderung gak jerawatan Lebih kekering Lebih baik Kalian campurin madu Jadi madu Tepeng beras Dan juga Susu Kayak gitu Jadi Semua ini tergantung Sama kebutuhan Dan juga karakter kulit kalian Jadi kalau kulit kalian sama Kayak kulit aku yang dulu Kecil-kecil Beruntusan gitu Kalian lebih baik Pake lemon Susu Dan juga tepeng beras Nah kalau kalian kulitnya Lebih cenderung kering Kalian lebih baik Pake madu Kalau misalnya Kulit kalian berminyak Kayaknya pake putih telur Cocok deh Karena putih telur itu Menyerap Kadar minyak yang berlebih di muka Jadi ini aku udah pake Dan aku bakal diemin Selama 15 menit Atau 20 menit Pokoknya sampai kering Semoga video ini Bermanfaat Untuk kalian semua Yang lagi Mencoba Untuk mencerahkan kulit Menurut aku Kalau misalnya kita merawat diri Bukannya kita gak terima Apa yang udah diberikan Tuhan Karena tubuh kita ini adalah Tubuh yang diciptakan Tuhan Kalau kita malah Nggak Ngenjaga Nggak merawat Yang ada Tuhan marah sama kita Ya kan Betul kan Makanya Kita harus jaga Dan merawat diri kita Sebaik-baiknya Jangan malah dirusak Atau malah Disepelekan Kayak gitu Karena dengan Merawat diri kita Itu adalah Personal branding kita Apresiasi diri kita Kalau misalnya Diri kita itu Bersih Nggak cuma dengan cara Mencerahkan Atau membutihkan Kalau kulit kita Kayak bersih Wangi Semuanya juga bakal betah Kalau misalnya Sampingan dengan kita Bener nggak Coba kalian Mau cewek Mau cowok Kalau sampingnya bau Pasti nggak betah Ya kan Nah Makanya itu Kita harus wajib Merawat diri kita Untuk Kebaikan kita Dan juga Kebaikan bersama juga Oke Jadi sekian dulu Video kali ini Aku bakal Berucap Terima kasih Untuk para subscriber Yang setia Menonton video Aku dan Michael Jadi Jangan lupa untuk Subscribe Like, comment Dan share Ke teman-teman kalian Bye-bye I love you all Bye-bye selamat menikmati